Kalau di sini sih banyak susahnya cari lapangan yang bagus buat kayak latihan. Kalau di Eropa kan lapangan bagus itu gampang banget dicari. Terus juga gratis bisa latihan kapan aja. Nama saya Claudia Alexander Schauderman, lahir tanggal 24 April 2009, dan sekarang main di klub Yang Warrior Football Academy. AFF 2018, 2022. Itu empat kali main. Pernah di 2023 April ke Lebanon buat Praolumpiade. Dua kali. Awalnya sih dari kecil udah suka main bola. Terus pertama mainnya sama sekolah. Terus habis itu pas umur 9 tahun main gabung sama Yang Warrior. Sampai sekarang masih main sama Yang Warrior. Sampai pas umur 13 tahun itu pertama kali dipanggil timnas. Kalau di sini sih banyak susahnya cari lapangan yang bagus buat kayak latihan. Kalau di Eropa kan lapangan bagus itu gampang banget dicari. Terus juga gratis bisa latihan kapan aja. Kalau cowok lebih aneh banget sih karena dia pemain bola paling jago di dunia. Terus dia pokoknya mainnya dia bagus banget. Sebenernya sih mainnya sebagai winger atau tidak striker. Tadi waktu di AFF 2019 main sebagai striker. Tapi sebenernya mainnya lebih di winger sih. Perlunya sih main kalau sebagai winger atau striker itu tenang. Terus skill-nya. Terus sprint, speed-nya, kecepatannya. Terus kalau striker itu harus fokus ngegolin. Kalau winger juga perlu asis-asis atau ngecrossing. Iya sama ke Frankfurt. Nanti Oktober mau trial lagi ke situ. Terus rencananya sih tahun depan pindah ke situ. Ya karena kan papa orang Jerman kan. Terus punya koneksi ke situ. Terus juga banyak keluarga yang tinggal di Frankfurt. Jadinya ke situ. Di rumah sih biasanya sih latihan lagi sendiri. Pribadi ngegym. Atau nggak suka main Viva juga. Atau nggak nonton film. Ya kalau bentrok sih harus kayak. Kalau malamnya latihan nanti harus dikasih ada waktu gitu. Untuk juga belajar. Pokoknya diimbangin aja gitu. Ya sebenernya sih sedih nggak ada Liga Putri. Jadi banyak perempuan-perempuan yang lain itu nggak bisa main. Dan nggak ada jam terbang untuk bermain sepak bola. Jadi harus segera dibuat Liga 1 Putri di Indonesia. Mbak Erick ketua umum PSSI. Segera membuat program. Bahkan mendorong. Sesegera mungkin ada kompetisi. Ya kalau digulirkannya sekarang sih boleh aja. Tapi kalau tahun depan kan udah mau ke Jerman. Jadi ya pilih ke Jerman. Ya mau main di Eropa. Ya sebenernya sih sama aja kan. Kan belum kenal siapa itu pelatihnya. Jadi sedih terus juga seneng. Ya dua-duanya pokoknya. Oke nanti pemanasan bener-bener pemanasan. Stretching-stretchingnya. Terus terasain ini. Kita biasanya disintetis. Sekarang kita biasanya hidup-hidupnya agak tebel. Berarti musipasinya agak. Agak kencang. Agak-agak kurat. Ya Klaus sih mau berterima kasih sama Coach Ruri. Soalnya tanpa dia kan Klaus nggak mungkin dipanggil sama timnas. Jadi terima kasih banget udah dikasih kepercayaan untuk main di timnas. Ya pesan-pesannya sih jangan menyerah aja. Kalau suka bermain bola ya fokus di situ. Terus berlatih terus. Terus juga dengerin kata-kata orang tua. Ya pokoknya berlatih terus aja. Terima kasih telah menonton!